Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Ali Kitchen Di video kali ini Saya akan membuat kue lapis pandan Yang sangat lentur Dan enak sekali Cara membuatnya pun Sangat mudah sekali Siapapun bisa mencoba membuatnya Dan untuk bahan Ada di deskripsi box Atau disini juga Sudah saya tuliskan Silahkan di cek Dan yang belum subscribe Silahkan subscribe, like, komen, dan share Untuk mengetahui Video-video terbaruku Dan jangan lupa untuk Lonceng notifikasinya di klik juga ya Yuk kita langsung saja Untuk membuatnya Sebagai berikut Pertama-tama Disini sudah saya siapkan Tepung terigu Dan tepung tapioca Disini tepung terigunya 150 gram Dan tepung tapioca Banyak 300 gram Dan untuk gula pasirnya 200 gram Atau sesuai selera ya Kita masukkan terlebih dahulu Seperti ini Tepung terigu Tepung tapioca Dan gula pasirnya Kemudian kita aduk sebentar Lalu kita tambahkan Air santan Yaitu 1200 ml Atau 1200 cc Yaitu dari 65 ml Kental Santan kental Ditambahkan air Hingga 1200 ml Tuang santan Kedalam Tepung terigu Dan tepung tapioca Serta Gula pasirnya tadi Aduk hingga Tercampur rata Sedikit demi sedikit Serta Gula pasirnya tadi Ok Jangan lupa Serta Gula pasirnya tadi Dijak Jangan lupa Dijak Serta Gula pasirnya Gula pasirnya Dijak Jangan lupa Buka Gula pasirnya Untuk tingkat kekentalannya Seperti di video ya Seperti ini Lakukan hingga selesai Setelah selesai kita aduk hingga rata Kemudian kita saring seperti ini Biar Terpisah dari yang bergerindil ya Seperti ini lakukan hingga selesai Adonannya kita bisa menjadi dua bagian Seperti ini Yang wadah satu Tetap original Dan satunya kita tambahkan dengan pasta pandan Kita aduk hingga tercampur rata Seperti ini Nah ini sudah siap untuk kita kukus ya Kita masukkan yang putih dulu Satu sendok Sayur Ditambah sedikit Kemudian kita kukus kembali Selama lima menit Nah kalau sudah lima menit ini sudah mengeras ya Kemudian kita tambahkan yang putih Sama Satu sendok Sayur Tambah sedikit Seperti ini Lakukan hingga selesai Untuk apinya Gunakan Api besar Dan lakukan hingga selesai Diurusai Dan lakukan nah ini sudah selesai hasilnya seperti ini cantik sekali bukan kemudian kita angkat kita dinginkan terlebih dahulu kalau sudah dingin kita keluarkan dari cetakan buka plastik kurepnya kita keluarkan dari cetakan kemudian kita potong sesuai selera saya memotongnya hanya seperti ini simple saja dan lakukan hingga selesai selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Nah hasilnya seperti ini Cantik sekali bukan Dan cara membuatnya pun Sangat mudah sekali Lezat, enak sekali Lentur, lembut Rasanya yummy sekali Dan selamat mencoba Happy cooking, happy cooking Terima kasih